Pendekar Bego Jilid 31. Buru-buru Ong Nitsin menjulurkan lidahnya. Waduh adik Soat betul-betul sangat lihai keluhnya, andai kata aku berani berbuat serong, niscaya rahasiaku bakal ketahuan semua. Memangnya kau mempunyai alasan yang lain tentu saja. Boleh ku dengar? Aku toh sudah memberitahu kepadamu. Kapan kau memberitahukan hal itu kepadaku? Bwe Leng Soat menjadi tertegun. Kenapa tidak kau pikirkan dulu? Untuk sesaat lamanya Bwe Leng Soat tak berhasil mengingat kembali hal itu. Tiba-tiba Coat Tianyan seperti teringat akan sesuatu hal, buru-buru katanya. Adik Soat, bukankah Ong Lote telah memberitahukan kepadamu kalau si Dewa Cebor Culianci sekalian empat orang terkena racun jahat? Dari enam orang yang melakukan perjalanan, empat di antaranya tak sanggup mengerahkan ilmu meringankan tubuh, apalagi harus menghindarkan diri pula dari kejaran musuh. Bayangkan sendiri, mana mungkin mereka bisa berjalan dengan cepat. Alasan ini rasanya amat bukan? Setelah mendengar keterangan itu, senyuman manis baru sempat menghiasi ujung bibir Bwe Leng Soat. Kembali Ong Nitsin berkata, Dewasa ini soal terpenting yang harus kita lakukan adalah membuat resep untuk memunahkan racun yang bersarang di tubuh Aie Loko sekalian, tapi untuk merahasiakan gerakan kita ini, lebih baik kita kirim orang saja untuk membeli obat tersebut di desa lain saja. Tak usah repot-repot kalau begitu selakeng teng liu, kebetulan sekali di kota ini, Ihen juga membuka sebuah toko obat, akan kukerjakan sendiri obat tersebut, tanggung rahasia ini tak bakal bocor. Ong Nitsin menjadi girang sekali. Ya, memang paling baik kalau begitu serunya. Selesai bersantap, pemuda itu lantas membuat selembar resep obat untuk memunahkan racun. Oleh karena urusan ini mempunyai akibat yang besar bila sampai ketahuan musuh, Keng Teng Liu segera berangkat sendiri ke toko obatnya untuk mempersiapkan obat tersebut. Ketika keempat orang itu habis minum obat yang dibuat Ong Nitsin, racun yang mengeram di tubuh mereka pun segera punah dan lenyap sama sekali. Sementara itu waktu sudah menunjukkan dua hari menjelang datangnya hari Toan Yang. Orang pertama yang tiba di kota Si Chiu paling dulu adalah ketua Hoa San Pei, Kim Leong Lo Jin, kakek naga emas, Bwe Hoa Poh yang membawa serta Gin Leong Su Kiam, empat pedang naga perak, serta cucunya Bwe Kiam Chiu. Menyusul kemudian Tai Gi Sian Su dari Xiaolin Pei dengan membawa Tai Chu Sian Su, Tai Pe Sian Su, Tai Jin Sian Su, Tai Yong Sian Su serta 12 orang jago muda dari angkatan Go berdatangan ke sana. Kemudian datang pulaui Tsu Chin Jin dari Butong Pei dengan membawa serta Tui Hang Jip Kiam Kei, tujuh pendekar pedang pengejar angin. Hari kedua, muncul pula Rit Po Tai Su dari Heng San Pei yang disertai seorang kakek jangkung kurus, dia adalah Sin Chian Jiu, si pemanah saktifu yang lihat. Datang pulaui Cing Hoa Loni dari Chin Sia Pei. Ih Lwe Sang Jin dari Tiong Lem Pei juga datang diikuti Ho Hoa Sian Su, Tui Im Kiam Kek dan Toa Tio Goeng. Dari pihak Kobi Pei datang Tiang Bisian Su beserta ke-12 orang jagonya. Tentu saja pihak Kepang juga tidak ketinggalan, mereka mendatangkan San Chiat Jin Chiong, 3 sakti 7 miskin. Dari luar perbatasan muncul pula 3 orang jago, diantaranya Seng Hang Tiang Lo dan Li Ji. Dengan kehadirannya jago lihai dari seluruh dunia persilatan, kontan saja membuat suasana di kota Si Chiu menjadi ramai sekali. Pertama-tama Tai Gi Sian Chiu, ketua partai Sia Olin yang datang mencari berita dari mulut Kim Leong Lo Jin. Apakah cucu perempuanmu Bwe Leng Soat dan Giyok Bin Sin Leong Ong It Sin tidak datang? Belum, mereka belum datang sahut Kim Leong Lo Jin sambil menggelengkan kepalanya. Bwe Si Chiu, tahukah kau bahwa perkumpulan Ki Tian Kau telah diperkuat oleh Seng Moh Chiu serta Siau Milek dari Bukit Tai Wong San? Malah Tian Yan Sian Su dan Tian Chi Sian Su dua orang susu kami kena ditawan mereka, sampai? Sekarang kabar beritanya belum ketahuan, hal ini benar-benar mengurangi kekuatan kami. Sian Su, aku rasa cucu perempuanku pasti akan datang kemari bila ia tahu aku telah sampai ke sini. Hibur Kim Leong Lo Jin, aku rasa Giyok Bin Sin Leong Ong It Sin mungkin juga telah datang. Sementara mereka masih berbincang-bincang, dari luar pintu rumah penginapan pengantelah datang tiga orang manusia. Yang berada di paling depan adalah seorang kakek cebol yang berjenggot perak, di tengah adalah seorang nona cantik, sedang di paling belakang adalah seorang pemuda berbaju biru. Begitu mereka bertiga muncul dalam rumah penginapan, suasana seketika menjadi gempar. Semua orang segera berteriak keras. A.Y. Sian Cu Chiampu telah datang Tian Hyang Sian Cu telah datang Giyok Bin Sin Leong telah datang. Kim Leong Lo Jin yang mendengar seruan itu menjadi tertegun, pikirnya kemudian. Heran, siapakah yang bernama Tian Hyang Sian Cu itu? Ketika sorot matanya bertemu dengan wajah B.W.L. Leng Soat, dia menjadi paham sendiri. Oh oh, rupanya budak Soat. Yee-ah-ah, orang persilatan memang telah menghadiahkan julukan Tian Hyang Sian Cu untuk B.W.L. Leng Soat. Bahkan julukan tersebut sudah tersebar luas sampai di mana-mana. Hanya saja B.W.L. Leng Soat sendiri masih belum tahu akan hal ini. Sementara Kim Leong Lo Jin dan Tai Gi Sian Su masih duduk tertegun, ketiga orang itu telah datang menghampirinya. Kedua orang itu baru sadar dari lamunannya, ketika ketiga tamu sudah di depan mata, buru-buru mereka bangkit berdiri sambil menjura. Bo Ampua menjumpai Cu Chiampu katanya cepat. Julian Chi segera tertawa meringis. Dari mana datangnya begitu banyak adat lebih baik kalian berbincang sendiri. Dalam pada itu B.W.L. Leng Soat telah berseru, yee-ah-yee-ah. Bagaikan burung walet pulang sarang, ia segera menjatuhkan diri ke dalam pelukan Kim Leong Lo Jin. Sedang Giok Bin Sin Leong Ong It Sin juga mulai berbincang-bincang dengan Tai Gi Sian Su. Sementara para jago dari pelbagai penjuru dunia yang berada di sekitar sana pun datang berkerumun. Pelan-pelan Ong It Sin mengalihkan sinar matanya memandang sekejap kawanan jago yang berada di sana, mendadak ia menjerit tertahan, kemudian sapanya kepada seorang kakek kekar berbaju ringkas dan membawa sebuah cambuk di pinggangnya. Pamar Li Ji Siok, rupanya kau orang tua juga telah datang dari luar perbatasan. Hiantit, tak nyana kau masih kenal dengan Ji Siokmu, hampir saja Ji Siok tak kenal lagi denganmu seru cambuk. Beracun Li Ji, tampaknya permainan dari saudara Teng Tian berhasil pula mengelabungi diriku. Setelah berhenti sejenak, dia lantas menuding ke arah seorang kakek keren yang berada di sampingnya, kemudian berkata, Hiantit, mari ku perkenalkan, dia adalah lo toa kami senghang tiang lo. Mengetahui kalau pendek tatua ini adalah toa ko dari ayahnya, buru-buru Ong It Sin bangkit berdiri dan memberi hormat. O min tohut bisik senghang tiang lo, Teng Tian bisa memiliki anak seperti kau, arwahnya di alam bakat tentu dapat beristirahat dengan metu meram. Menyusul kemudian tanyanya lagi. Keponakan It Sin, kenapa kau begitu teledor hingga menyerahkan pedang Housi Kiam kepada kebuang hitam dan putrinya? Bila mereka berhasil mempelajari Ngo Heng Sin Kang dan Housi Jitsi, dunia persilatan pasti akan dibikin kacau balau. Supek, kini nasi sudah menjadi bubur, namun masih bisa ditolong keadaannya. Sekarang tergantung apakah kau telah berhasil meyakinkan ilmu pedang seng yang kiam hoat atau tidak? Mengapa demikian? Tanya Ong It Sin dengan keheranan, ia mengawasi wajah orang lekat-lekat. Aku dengar ayahmu pernah berkata bahwa kekuasaan yang sebenarnya dari pedang Housi Kiam tersebut bukan terletak pada ketujuh jurus serangan itu, melainkan pada dua macam daya kekuatan yang dimiliki senjata tersebut ujar Seng Hang Tiang Lo, sehingga dalam setiap pertarungan, pikiran maupun perasaan setiap jago akan terpengaruh, sekalipun seseorang memiliki tenaga dalam yang jauh lebih sempurna daripada si pemegang pedangmu, akhirnya juga akan dikalahkan. Tak heran A.Y. Loko memiliki tenaga dalam sedemikian sempurnanya akhirnya kena ditawan oleh B. Siawsoh. Tanpa terasa sepasang keningnya menjadi berkerut dan wajahnya menunjukkan kemurungan. Dengan suara yang dalam kembali Seng Hang Tiang Lo berkata, Sekarang aku telah memberitahukan kepadamu di mana letak kehebatan daripada senjata itu, tapi kau belum memberitahukan kepadamu bagaimanakah nasib daripada ilmu pedang Seng Yang Kiam Hoat tersebut? Siawsoh telah berhasil mempelajari isi kitab Seng Yang Kiam Hoat tersebut Ujarong Nitsin cepat-cepat. Setelah mendapat perkataan itu, Seng Hang Tiang Lo baru bisa menghembuskan napas lega, katanya. O Min Tohut, mungkin inilah kemauan takdir, tampaknya hanya kau seorang yang dapat menyelamatkan dunia persilatan dari bencana pembunuhan ini. Begitu serius kah persoalan ini? Tentu saja, tapi kau tak boleh mempergunakan ilmu pedang itu secara sembarangan sehingga menimbulkan perasaan was-was pihak lawan, kalau tidak, bisa banyak kerepotan yang bakal kau jumpai. Dengan penuh rasa hormatong Nitsin menerima nasihat tersebut, katanya kemudian dengan suara dalam. Siawsoh telah tahu. Mendadak Seng Hang Tiang Lo seperti teringat akan suatu persoalan, segera tanyanya. Hian Tiang, apakah kau pernah bertemu dengan kedua orang murid murtadku itu? Setelah berhenti sejenak, dia menjelaskan lebih jauh, maksudku Lohwi dan Bwe Yeau yang tempoh hari. Ku utus untuk menyampaikan kotak kemala kepadamu itu. Jelas dia masih belum memperolah kabar berita tentang kedua orang muridnya ini. Adik Yeau dan Siawtid pernah berkunjung di rumahnya Yeu Liong Keng Teng Liu. Oh oh oh, kalau begitu lolap menjadi agak lega tapi tiba-tiba serunya lagi. Kau belum menerangkan tentang diri Lohwi. Terpaksa Ong Nitsin harus mengakui dengan sejujurnya bagaimana Lohwi sudah terpikat oleh si Janda Cabul, bukan saja telah taklu kepada perkumpulan Ki Tiang Kau, bahkan telah menjual adik seperguruannya sendiri, Bwe Yeau untuk dijodohkan secara paksa kepada Sang Koan Bucing. Kemudian bagaimana oleh si Pek Tok Bikwi gadis dikirim ke kota ular berbisa untuk dihadiahkan kepada Tian Tok Tai Ong. Mendengar kisah tersebut, Seng Hang Tiang Lo segera berkata, Dalam dunia persilatan memang tersiar kabar tentang hancurnya kota ular berbisa tapi tak ada yang tahu apa sebabnya, tak bisa disangka lagi, pasti Hianti telah yang mengobrak abrik sarang mereka, bukankah demikian? Aku dan Bwe Leng Soatlah yang menyusul ke sana. Bila adik Yeau mengetahui kau orang tua juga telah sampai di kota Si Chiu ini, entah bagaimana girangnya dia? Apakah perluku undang dia datang kemari? Tak usah, Hianti cegah Seng Hang Tiang Lo sambil menggoyangkan tangannya berulang kali. Sementara itu, Kim Leong Lo Jin telah bertanya dengan suara dalam. Menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan beberapa waktu berselang, Konon Se Siu Hutsin juga kena ditawan oleh pihak perkumpulan Ki Tian Kau. Apakah benar berita ini? Benar, tapi Bo Am Pu telah berhasil menyelamatkan A Ye Loko, Kuik Tai Hiap serta Tian Yan Sian Su dan Tian Chi Sian Su. Buru-buru Tai Gi Sian Su dari Xiaolin Be Bangkit berdiri untuk menyatakan rasa terima kasihnya. Ong Sao Hiap kembali Kim Leong Lo Jin berkata, kau telah berhasil menyusup sampai ke sarang harimau, apakah berhasil kau selidiki jago-jago kaum susat mana saja yang berhasil dikumpulkan oleh perkumpulan mereka? Banyak sekali jago-jago dari golongan susat yang berhasil mereka himpun, diantaranya terdapat 14 siluman dari 7 selat, Lem Wong Pet Ye Au, Se Siu Jin Mo, Te Lwe Siang Mo, Te Leng Kun, Pek Si Su Siong, Siang Pip Lohon Yap Kiu, Si Ke Buang Hitam Be Jin Yo, Ih Lwe Su Chi, Chi Ong Le Suko Ai, Seng Me Chut To Jin Muridnya Pengpok Sin Mo dari Bukit Tai Wong San serta Siau Milek Hawa Sio, sedang belakangan ini ditambah pula dengan Chiok Yang Li Sin serta Tian Tok Tai Ong, boleh dibilang hampir. Segenap jago-jago tangguh dari golongan susat telah berpihak kepada mereka. Orang-orang itu semua masih belum begitu ditakuti, yang paling menakutkan adalah peluru peledak milik Chiok Yang Li Sin tersebut serta 30 macam benda api yang dimilikinya, sebab benda-benda semacam itu tak mungkin bisa dilawan dengan mengandalkan ilmu silat saja. Apakah ada suatu kera untuk mencegahnya ada, yakni pengpokciu milik pengpok singkun? Pengpok singkun tersebut berdiam di mana? Kalau dibilang jauh sih tidak, dia tinggal dalam lembah Imhang Kho yang jaraknya dari sini cuma 300 li, tapi orang ini berwata aneh sekali, jangankan meminjam pelurunya, bisa jadi selembar nyawa pun bisa turut melayang. Tapi demi keselamatan dunia persilatan aku akan mencoba untuk menjumpainya kata Ong Nitsin dengan tekat yang bulat. Kalau begitu, kau harus berangkat sekarang juga, jangan lupa sebelum tengah hari besok, kau sudah harus tiba di Bukit Long Siasan untuk menghadiri pertemuan. Ong Nitsin manggut-manggut, setelah dia berpesan beberapa patah kata kepada BWLeng Soat, dengan cepat anak muda itu melompat keluar dari ruangan itu untuk melakukan perjalanan. Ya ya, apakah kau tidak merasa bahwa perjalanan Ong Kho Sin kali ini agak menyerempet bahaya seru BWLeng Soat? Kemudian, andai kata dia tak bisa meminjam mutiara NTS atau terlambat datang menghadiri pertemuan. Itu, bukankah kita akan kekurangan seorang jago lihai yang sanggup menghadapi perkumpulan kitian kau? Budak, walaupun perjalanan ini sedikit menempuh bahaya, tapi jika kita tidak pergi meminjam bola NTS tersebut andai kata pihak kitian kau menghadapi kita dengan peluru-peluru peledaknya, toh jiwa kita akan terancam juga, sebab permainan semacam itu tak mungkin bisa dihadapi dengan kepandaian silat kata Kim Leong Lojin. Setelah mendengar perkataan itu, BWLeng Soat tidak berkata apa-apa lagi. Malam itu, ketika semua jago mendengar Seisyuhut Sim, dua Siansu dari Siaolin Pei serta Coat Tianyan dan Pek Lek Tu Tsu Ho Hyong berada di rumah kediaman Yeuliong Kang Teng Liu, berbondong-bondong mereka datang berkunjung. Dengan demikian, suasana dalam gedung keluarga Kang pun menjadi ramai sekali. Keramaian itu baru berakhir setelah si Dewa Cebol Culianci berkata, Besok kita harus melangsungkan suatu pertarungan sengit melawan musuh, lebih baik kalian cepat-cepatlah beristirahat untuk menghimpun tenaga kembali. Maka semua orang pun berpamitan untuk kembali ke rumah penginapan masing-masing. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali semua jago telah berkumpul dan berangkat bersama menuju ke Bukit Long Siasan baru tiba di mulut bukit, Kedatangan mereka telah disambut oleh wakil ketua ketiga dari perkumpulan Ki Tian Kau, Xiao Milek. Di sampingnya terdapat sebuah meja panjang, di atas meja tersedia buku daftar penerima tamu, sambil tertawa terdengar dia berkata, Merupakan suatu kebanggaan bagi perkumpulan kami dapat menerima kunjungan saudara sekalian, harap catatkan dulu nama kalian di atas buku daftar penerima tamu ini. Seorang pengemis bungkuk yang berada dalam rombongan segera berseru. Sempurna amat jalan pemikiran kau cu kalian, mungkin kalian hendak mencatat nama kami agar setiap orang bisa disediakan sebuah peti mati. Tio Tiang Lo, kau pandai amat bergurau kata Xiao Milek sambil tertawa, kau tak usah menaruh curiga, Jalanan toh terbentang di hadapanmu dan siapapun tak ada yang menghalangi kebebasanmu, kalau takut silahkan pulang saja ke rumah. Pengemis bungkuk itu adalah seorang jagoan dari keipang yang bernama Timarituan, sepasang kepalan bajanya sudah lama termasuhur di dalam dunia persilatan. Mendengar perkataan itu segera tertawa tergelak. Haaah, 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 walaupun tahu kalau di atas bukit ada harimau, aku justru senang bertemu dengan harimau kalau aku si pengemis takut, tak akan diriku muncul di sini. Selesai berkata dia angkat pit dan mencatatkan namanya di atas buku daftar nama itu. Jangan dilihat pakaiannya compang-camping tak karuan, ternyata tulisannya sangat indah. Maka beruntun jago-jago lainnya pun mengangkat pit dan meninggalkan namanya di atas buku daftar tamu itu. Tak selang berapa saat kemudian, sampailah rombongan jago dari kolong langit itu dalam lembah Jit Hwe Kok. Orang yang bertugas menerima tamu adalah Angyok, Pek Toh, Ui Kyok serta Pek Bwe Empat Orang Tong Chu, ditambah pula dengan sekawanan Dayang-Dayang Cabul. Kim Leong Lo Jin memandang sekejap sekeliling tempat itu, dia saksikan lembah Jit Hwe Kok terletak di suatu lembah yang dikelilingi bukit berbatu cadas yang menjulang tinggi ke angkasa. Di tengah lembah tersebut terdapat sebuah lapangan luas, di tengah lapangan itu telah dibangun sebuah panggung. Di sekeliling panggung telah dibangun pula barak-barak tempat berteduh yang terbuat dari bambu, dalam barak telah disiapkan hidangan dan arak wangi. Para jago dari perkumpulan Kitian Kau menempati di barak sebelah timur. Sedangkan para jago dari dunia persilatan berada di barak sebelah barak. Setelah semua jago mengambil tempat duduk, mereka baru sempat melihat di atas panggung itu tertera empat buah huruf yang besar sekali, tulisan itu berbunyi. Ihabuhaweweeyu. Artinya dengan ilmu silat menjumpai sahabat. Di kedua belah sisinya digantungkan pula sepasang lian yang berbunyi demikian. Kepalan Nghyong menjelajai kolong langit. Golok pedang ksatria menciptakan karya besar. Sementara itu suasana di atas panggung itu sunyi senyap tak nampak seorang manusia pun. Sementara Beweyeleng soat sedang keheranan dan tak tahu permainan busuk apakah yang sedang diatur pihak lawan, mendadak terdengar bunyi musik bergema dari belakang panggung. Kemudian terdengar seseorang berseru dengan suara lantang. Kau cu tiba. Sekalipun Besyaw Soh adalah pendiri dari perkumpulan Kitian Kau, namun sesungguhnya sampai sekarang belum pernah ada orang yang bertemu dengannya, maka suasana di dalam barak-barak segera terjadi kegaduhan yang amat ramai. Para anggota perkumpulan Kitian K serta Angyok, Pek Toh, Ui Kiok, dan Pek Beweyeleng 4 orang tongcu ditambah lagi Kim, Gin, di tiga tingkat hohoat yang semula melayani datangnya para tamu, kini telah berdiri berderet di bawah panggung dengan sikap yang amat menghormat. Tak lama kemudian, muncullah sebuah kereta kencana yang dihela oleh tujuh ekor kuda. Begitu sampai di tengah lapangan, kereta itu segera berhenti. Ternyata Seng kusir kereta tersebut bukan lain adalah Sang Kuan Bucing, wakil ketua Kitian Kau yang pernah memimpin serombongan kaum iblis menyerbu ke kuil Siaulim Si. Sesungguhnya dia boleh dibilang merupakan orang kedua dari perkumpulan tersebut, tapi sekarang, ternyata pemuda itu sendiri yang bertindak sebagai kusir kereta, hal ini benar-benar di luar dugaan siapapun juga. Begitu tiba di lapangan, Sang Kuan Bucing segera melompat turun dari kereta dan membuka pintu kereta. Setelah itu sambil menuntun B. Siaussoh turun dari keretanya, selangkah demi selangkah mereka menuju ke tengah panggung. Hari ini B. Siaussoh mengenakan pakaian model keraton dengan gaun panjang mencapai tanah, rambutnya disanggup tinggi dengan mengenakan tusuk konde dari emas. Cukup dipandang dari dandanannya saja sudah cukup memikat hati siapapun yang melihatnya. Setibanya di atas panggung, dengan suara yang merdua baru berkata, Para Chiang Bun Jin, para pangcu dan sekalian enghiyong kenamaan yang sudi hadir di sini hari ini, selain aku merasa bangga atas kesediaan kalian untuk hadir di tempat ini, aku bahkan merasa sedikit kaget. Bila pelayanan kami kurang sempurna, harap kalian sudi memaafkan. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Perkumpulan kami dinamakan Ki Tian Kau, karena perkumpulan ini memang diilami oleh Tian, selain mewujudkan cita-cita yang besar untuk mengatur kekacauan di dunia ini, juga untuk memimpin kalian semua menuju ke suatu persatuan yang terpimpin. Dengusan dingin segera berkumandang dari barak sebelah barat. Namun B. Siow Soh tetap berlagak pilon seakan-akan sama sekali tidak mendengar sambil tertawa kembali dia melanjutkan. Mungkin, ucapanku ini kurang leluasa untuk kalian dengar, tapi pun kau cu ingin bertanya sekarang, sebenarnya kekuatan apakah yang menunjang akan keutuhan keadilan dan persatuan di dunia ini? Tiada seorang manusia pun yang menanggapi ucapan tersebut. B. Siow Soh segera melanjutkan. Menurut pengertian umum, keadilan dan persatuan harus ditunjang oleh suatu kekuatan yang besar, seperti misalnya kalian merasa tidak puas akan suatu masalah, maka sebelum mencampurinya, pertama-tama harus memiliki ilmu silat yang tangguh, selain itu percuma saja masalah tersebut dibicarakan. Padahal dalam dunia persilatan terdapat banyak sekali partai dan perguruan yang saling bertentangan, sehingga terbagi adanya golongan lurus dan sesat, golongan hitam dan putih. Pihak pendekar membunuhi kaum hitam dengan dalih melenyapkan kejahatan menegahkan kebenaran. Sebaliknya kaum hitam membunuhi kaum lurus dengan dalih kera kerja mereka kejam dan tak berperi kemanusiaan. Sekarang, aku ingin tanya, adilkah keadaan ini? Lagi pula sumber dari ilmu silat sesungguhnya adalah satu, berarti dunia persilatan sepantasnya kalau merupakan satu keluarga, mengapa pula kalian harus saling membunuh? Oleh sebab itu, pun kau cu dengan rahmat dari Tian telah mengambil suatu keputusan untuk menyelamatkan dunia persilatan dari kehancuran. Oleh sebab itu menggunakan kesempatan pada peresmian perkumpulan Ki Tian kau pada hari ini, sengaja ku undang kehadiran sekalian untuk bersama-sama merundingkan masalah ini. Bagaimana caranya agar membuat dunia persilatan menjadi aman dan tenang? Bagaimana caranya menghentikan pembunuhan sehingga dunia ini menjadi tentram? Ketika dia berbicara sampai di situ, dari barak sebelah barat segera berkumandang suara seseorang yang tua serak. Hanya ada satu care yang bisa dilakukan, yaitu menyatukan dunia persilatan di bawah seorang pimpinan. Orang yang berteriak itu adalah Chiang Bun Jin dari Im San Pei, N.Y.O. Im Siu. Orang ini sesungguhnya telah menggabungkan diri dengan pihak Ki Tian kau, tapi entah mengapa bisa menyusup ke dalam rombongan para jago kau melurus. B. Siow Soh yang berada di atas panggung segera tertawa manis ke arahnya, kemudian berkata lagi. Ucapan Chiang Puan memang tepat sekali. Hari ini, segenap penghiong dari seluruh dunia telah berkumpul di sini, inilah suatu kesempatan yang baik untuk memilih seorang bengcu yang akan memimpin dunia persilatan, setiap orang berhak mengikuti pemilihan ini, asal ada orang yang berhasil menduduki jabatan tersebut. Sepuluh laksa anggota Ki Tian kau bersedia untuk mendengarkan perintahnya, entah bagaimana tanggapan dari saudara sekalian? Tian Hiyang Sian Chu B. W. Leng Soat hendak menyatakan ketidaksetujuannya, tapi Kim Liyong Lo Jin segera berkata, Mereka toh sudah melakukan persiapan yang matang, sekalipun kau menolak apa pula gunanya? Lebih baik lihat saja perkembangan selanjutnya. Perempuan ini lain di mulut lain di hati, mungkin saja dia mempunyai rencana busuk yang lain kata si Dewa Cebol Chu Lian Chi pula. Setelah tertipu sekali, kini tindak tanduknya jauh lebih was-was dan berhati-hati. Sementara itu para jago yang berada di dalam barak sebelah barat saling berbisik membicarakan masalah itu, tapi oleh karena dilihatnya Tian Hiyang Sian Chu, si Dewa Cebol, Kim Liyong Lo Jin, maupun Taigi Sian Su dari Si Olin Bail tidak menunjukkan reaksi apa-apa, tentu saja mereka turut membungkam dalam seribu bahasa. B. Si Osoh memutar biji matanya memandang sekejap sekeliling karena, kemudian katanya lagi, Kalau memang saudara sekalian menganggap persoalan ini memang memenuhi selera dan tiada menulak, marilah kita tetapkan demikian saja, cuma, bila pertarungan memperebutkan kedudukan Beng Cu itu harus dilakukan satu per satu, banyak waktu yang mungkin akan terbuang percuma. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Begini saja, dari pihakku akan diwakili oleh diriku sendiri serta ketiga orang wakil kaucu kami, bila ada orang yang berhasil menangkan kami, maka dialah yang akan menjadi Beng Cu dari seluruh dunia persilatan. Selesai berkata, dia lantas memberi tanda. Sangkoan Bucing, Seng Mehcu dan Siau Bin Milek segera melompat naik ke atas panggung. Setelah itu, B. Si Osoh kembali berkata, Dalam babak yang pertama ini akan maju Siau Bin Milek, sedangkan kami akan mengundurkan diri untuk sementara waktu. Begitu selesai berkata, tiga orang lainnya segera mengundurkan diri dari atas panggung. Sambil memegangi perutnya yang buncit, Siau Milek berkata kemudian dengan lantang. Aku si Hwasyo adalah si burung bodoh yang akan terbang lebih dulu, siapakah di antara kalian yang bersedia memberi pelajaran dulu kepadaku? Para ketua perguruan dan perkumpulan yang hadir dalam Arna saat itu mengerti jelas bahwa kepandaian silat yang mereka miliki tak lebih hanya setingkat dengan pelindung hukum mas, sudah barang tentu masih selisih jauh bila dibandingkan dengan Siau Milek, maka semua orang hanya saling berpandangan saja. Si Dewa Cebol Culianci segera tertawa dingin, serunya kemudian. Biar loh yang datang menjumpai dirimu. Sambil mengebaskan ujung bajunya, dia lantas melompat naik ke atas panggung. Omin Tohut, lagi-lagi kita bersuamuka seru Siau Milek kemudian sambil tertawa terbahak-bahak. Tak usah banyak berbicara, lancarkan saja seranganmu tuh kasih Dewa Cebol cepat. Siau Milek cukup memahami akan ilmu Sinsianci dari musuhnya yang amat lihai, dia tak berani bertindak gegabah, sambil menarik kembali senyumannya, dia lantas bersiap sedia. Hawa murninya segera dihimpun ke dalam sepasang lengannya, kemudian secara beruntun melancarkan serangkaian bacokan berantai. Setiap bacokan yang dilancarkan semuanya tajam bagaikan babatan kampak tajam. Si Dewa Cebol segera membentak nyaring ke sepuluh jari tangannya yang tajam direntangkan dan menyambar ke muka amat dasyat. Suatu pertarungan sengit segera berkobar, namun siapapun tak berani menggunakan jurus serangan sampai habis. Puluhan jurus kemudian, Siau Bin Milek sudah tak bisa tertawa lagi. Berbicara soal tenaga dalam, ternyata dia masih kalah setingkat ketimbang musuhnya seakan-akan terbelenggu oleh seutas tali yang tak berwujud, segenap kepandaian silat yang dimilikinya hampir tak bisa dikembangkan lagi. Menyaksikan kejadian ini, semua jago yang berada di barak sebelah barat menjadi kegirangan. Sebaliknya ketua kitian KB Siau Soh yang berada di belakang panggung segera berbisik. Mungkin Siau Bin Milek sudah tak sanggup untuk bertahan sebanyak tiga gebrakan lagi. Baru selesai dia berkata, si Dewa Cebol Culianci dengan jurus naga sakti mengembangkan cakar telah menerobos masuk kebalik lapisan tangan Siau Bin Milek. Yang rapat, kemudian dengan suatu gerakan cepat mencengkeram tubuh lawan. Angin dingin menyayat badan, dengan kaget Siau Bin Milek segera membuang bahunya ke samping untuk menghindarkan diri. Sayang tindakannya itu terlambat selangkah, tahu-tahu ujung bajunya sudah kena disambar sehingga robek. Merah padam selembar wajah Siau Bin Milek karena jengah, ujarnya kemudian. Hei si Dewa Cebol, ilmu jari dewamu memang sangat lihai, aku si Hwasyo mengaku kalah. Selesai berkata dia lantas mengundurkan diri dari Arna. Tapi Seng Mohcu segera melompat naik ke atas panggung sembelari serunya lantang. Hei Dewa Cebol, ilmu silatmu memang amat lihai, Pinca bersedia untuk meminta petunjukmu. Si Dewa Cebol segera menarik muka dan berkata dengan suara dalam. Lohu tahu kalau kau telah memperoleh segenap kepandayan sakti dari pak gantianmu, bila dibandingkan dengan sutemu, kau jauh lebih tangguh, baiklah, akan kulihat sampai di manakah kelihayanmu itu. Maaf seru Seng Mohcu kemudian dengan wajah membesi. Bagaikan angin berpusing, dia segera menerjang ke depan. Menghadapi terjangan musuh itu, mendadak si Dewa Cebol menarik nafas dalam-dalam dan melejit ke tengah udara. Dalam waktu singkat, ia telah berhasil menghindari tiga buah pukulan dan tujuh buah tendangan berantai lawannya. Menyaksikan serangannya mengenai sasaran yang kosong, Seng Mohcu naik pitam, kembali dia mengejar ke depan, sepasang tangannya digerakan menyerang jalan darah kematian di sepasang iga lawan dengan jurus siong kukibeng, genta dan tambur bunyi bersama. Si Dewa Cebol Culianci tertawa terbahak-bahak. Sebab jurus serangan yang digunakan lawan meski banyak titik kelemahannya tapi kehebatannya justru terletak pada pihak lawan yang tak sempat melancarkan serangan balasan. Pengalamannya memang cukup sempurna, maka buru-buru sepasang telapak tangannya didorong ke depan dan persis menyentuh sepasang tangan musuh, kemudian dengan meminjam kekuatan tadi, tubuhnya melompat mundur sejauh beberapa kaki dari tempat semula. Setelah lolos dari ancaman, dia baru mengejek. Aha, masa begitu bernapsu kau untuk merebut kemenangan? Tapi, HMM, mampukah kau untuk meraih kemenangan? Paras muka Seng Mohcu sama sekali tidak berubah, sambil tertawa dingin dia pun berseru. Tua bangka celaka, siapa menang siapa kalah masih belum ketahuan, buat apa kau mesti banyak berbicara? Walaupun dia berkata demikian, dalam hatinya merasa kagum sekali, sebab dilihat dari kemampuan si Dewa Cebol untuk meminjam lengannya tadi, jelaslah terlihat bahwa tenaga dalam yang dimilikinya masih jauh di atas kemampuannya. Walaupun dia sombong dan tinggi hati, namun hanya suatu pertarungan cepat saja yang mungkin akan mendatangkan kemenangan tak terduga baginya. Maka sekali lagi dia melakukan tubrukan ke depan. Setelah berdiri tegak, kali ini si Dewa Cebol Culianci tidak bermaksud untuk mundur lagi. Tangan kirinya dengan ilmu Taiki Najiu Pout mengunci datangnya kepalan musuh, sementara tangan kanannya secara khusus mencari titik kelemahan orang, sebentar mencengkeram sebentar menotok, semuanya tertujuk ke bagian mematikan di tubuh lawan. Dalam sekejap meto bayangan telapak tangan dan desingan angin jari menderu-deru. Seng Mahcu adalah murid utama dari Pengpok Sinmo, selain tenaga dalamnya masih kalah dari gurunya, ilmu silat lainnya hampir 90% telah berhasil dikuasahi olehnya. Kini, dia telah mengeluarkan ilmu lengka ukun yang mahadasyat ajaran Pengpok Sinmo, dalam waktu singkat bayangan tangan dan angin pukulan menderu-deru menyelimuti seluruh angkasa, hampir setiap pukulan yang dilancarkan semuanya mengandung jurus mematikan yang mengerikan hati. Namun ilmu Taiki Najiu Hoat yang dimainkan si Dewa Cebol Culianci dengan tangan kirinya itu ketat sekali dan mempertahankan diri, sedangkan telapak tangan kanannya dengan himpunan tenaga dalam yang sempurna sebentar menyerang sebentar bertahan, semuanya menghancurkan ancaman musuh, sedemikian lihainya orang ini sehingga tak malu disebut sebagai si Dewa dari Daratan. Belasan gerakan kemudian, makin bertarung Seng Mahcu merasakan gelagatnya semakin tidak menguntungkan, bila ingin merebut kembali posisinya yang semakin mendesak, agaknya kecuali kalau dia gunakan ilmu Tianlong Qianjun, serigala langit mencakar Sukma. Berpikir demikian, dia lantas mendongakan kepalanya dan memperdengarkan suara lolongan serigala yang mengerikan. Setelah itu, ujung kakinya menjejak permukaan tanah, kemudian dari udara ia menerkam ke bawah dengan kecepatan luar biasa. Dua buah cakar setannya secepat kilat mencengkeram ubun-ubun si Dewa Cebol tersebut. Menghadapi ancaman yang luar biasa itu, Dewa Cebol Chulianci menjadi amat terperanjat, dengan cepat dia mengerahkan ilmu Sinsianci-nya untuk menotok telapak tangan lawan. Kriyit bagaikan dipagut tular berbisa, Seng Mahcu tersentak kaget dan terjatuh ke atas panggung, wajahnya segera berubah menjadi pucat piah seperti mayat. Sambil menjurasi Dewa Cebol lantas berseru. Ku kau cu, banyak terima kasih atas kesediaanmu untuk mengalah. Seng Mahcu menggigit bibirnya menahan rasa gusar yang meluap, sambil melotot dengan sorot mata penuh rasa dendam dia berseru. Anggap saja kepandaian silatku memang tidak becus, cuma, kau pun jangan harap bisa memperoleh kesempatan untuk merebut kedudukan Beng Cu itu. Haaah, 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 soal menang atau kalau bukan menjadi masalah, mengapa kau kok menjadi marah-marah ejeksi Dewa Cebol sambil tertawa tergelak. Setelah Dewa Cebol berhasil menang secara beruntun, para jago yang berada di barak sebelah barat segera bertepuk tangan meriah. Sementara itu, wakil kau cu pertama Sang Koan Bucing telah tampilkan diri di atas sarna. Dengan munculnya orang ini, para jago mulai berbisik-bisik membicarakan masalah tersebut. Semua orang beranggapan bahwa belum tentu ia bisa menandingi kehebatan si Dewa Cebol. Lain halnya dengan BWLeng Soat, dia lantas berkata, Sang Koan Bucing telah berhasil mempelajari ilmu Ngo. Heng Sin Keng dan tujuh jurus Husi Jitsi yang maha dasyat, bila dibandingkan si Yau Milek maupun Seng Meh. Ciu, dia jauh lebih sukar untuk dihadapi. Akan tetapi semua orang tak mau percaya dengan begitu saja. Dalam pada itu, Sang Koan Bucing yang berada di atas panggung telah meloloskan sebilah pedang, kemudian dengan dingin dia berkata, Hei tua bangka, loloskan senjatamu. Menyaksikan sikap musuhnya memegang pedang, si Dewa Cebol Culian Chi segera mengerti kalau dia telah menjumpai musuh tangguh, dengan cepat kewaspadaannya ditingkatkan, dari sakunya dia mencabut keluar sebilah pedang emas. Oh oh, rupanya kau pun seorang jagoan dalam hal ilmu pedang seru Sang Koan Bucing, benar-benar suatu yang luar biasa, silahkan. Begitu selesai berkata, dia lantas membuka pertahanan sendiri sambil melepaskan serangan pancingan. Dengan cepat si Dewa Cebol mengebaskan ujung baju kirinya melepaskan sebuah pukulan dasyat untuk mendesak mundur hawa pedang musuh yang tajam, kemudian pedang di tangan kanannya melancarkan sebuah serangan balasan dengan jurusan Sui Tui Wan, mendorong sampan mengikuti arus. Ternyata ia memang seorang ahli pedang kenamaan, hanya cukup dilihat dari serangan tersebut, dapat diketahui bahwa kepandainya amat tangguh, para jago di barak sebelah barat segera bersorak-sorai memuji. Sekalipun demikian, hawa pedang yang terpancar dari ujung pedang musuh ternyata makin lama semakin tangguh, akhirnya serasa berat bagaikan sebuah bukit karang. Sementara itu, Dewa Cebol telah menyadari meski musuhnya masih muda, namun tenaga dalamnya amat sempurna, hanya mengandalkan kekuatan ujung baju kirinya saja, tak mungkin bisa membendung ancaman lawan, terasa hatinya menjadi tercengang. Perlu diketahui, tenaga dalam yang dimiliki si Dewa Cebol Culianci sesungguhnya telah mencapai puncak kesempurnaan, tenaga murninya itu bisa diagunakan menurut kehendak hati sendiri. Bila sedang dipancarkan maka kuatnya seperti dinding baja, jangan harap serangan musuh dapat menembusinya. Menyaksikan keadaan tersebut, dia lantas berpikir dalam hati kecilnya. Ternyata ilmu silat yang tercantum di dalam pedang kuno husiku kiam tersebut, benar-benar merupakan suatu kepandaian silat yang luar biasa sekali, bila dilihat dari keadaan ini, bukan suatu pekerjaan yang gampang bila ingin menguasai pemuda ini. Berpikir demikian, dia lantas membentak rendah, kemudian pedangnya digerakkan ke bawah sambil membabat. Cahaya busur berputar di ujung pedangnya kemudian sewaktu menyambar ke bawah kebetulan sekali berhasil mematahkan serangan musuh. Pendekar cebol ini memang sangat lihai, baik sewaktu melancarkan serangan maupun sewaktu bertahan, semuanya dapat dilakukan dengan suatu gaya yang khas. Sangkoan bujing tertawa dingin tiada hentinya, sementara hatinya amat gelisah, pikirnya. Penaga dalam maupun pengalaman yang dimiliki kakek tua bangka ini sangat sempurna, aku harus mencari akal untuk meruntuhkan kewibawaannya lebih dulu. Berpikir demikian, hawa murni goheng cengkinya disalurkan ke ujung pedang, kemudian menyerang dengan jurus boanku keitian, boanku membuka langit. Sementara cahaya biang lala memancarkan panca warna yang gemerlapan, serem tetan dasingan angin tajam segera memancar keluar kebalik kabut pedang yang tebal. Si Dewa Cebol Culian Chi segera menyadari kalau gelagat tidak menguntungkan. Sebenarnya dia sedang mainkan itu Tai Loh Sian Kiam, suatu ilmu pedang tingkat tinggi, cahaya pedangnya dapat melindungi badan, meski begitu dia merasakan adanya hawa tajam yang secara menyayat badan. Tak terlukiskan rasa kaget yang dialaminya ketika itu, ujung pedangnya segera menusuk ke depan, kering secara tepat sekali berhasil menusuk di ujung pedang musuh. Tampak si Dewa Cebol memanfaatkan kesempatan itu untuk melejit ke udara, setelah itu menyelingap ke belakang punggung Sangkoan Bucing. Itulah ilmu gerakan tubuh Siamim Biausin Hoat yang mahalihai. Walaupun Sangkoan Bucing angkuh dan tinggi hati, tak urung dibuat kagum juga oleh kelihayan lawannya, tanpa terasa dia bersorak memuji. Tua bangka, kepandayanmu memang lihai sekali dan cukup tangguh untuk merajai dunia persilatan, tapi aku rasa ilmu pedang tai losian kiamu masih belum mampu untuk menandingi ilmu Huxi Jitsiku. Si Dewa Cebol segera manggut-manggut. Ucapan dari Hou Kau Chu memang tepat dan tidak berlebihan, Hou Si Jitsi memang merupakan suatu kepandayan ampuh yang tiada taranya di dunia ini, aku pun pernah berkenalan dengan ayahmu Sangkoan KHI. Aku harapkah sebagai putra dari sahabatku jangan turut campur di dalam pertikaian dunia yang serba kalut ini, asal kau bersedia untuk mengundurkan diri dari sini dengan selamat. Tergerak juga hati Sangkoan Bucing setelah mendengar perkataan itu, ia sama sekali tidak bertobat, melainkan timbul niatnya untuk menguasai sendiri kedudukan Beng Cu tersebut. Baru saja dia berpikir demikian, tiba-tiba dari belakang panggung sana telah terdengar seseorang mementak keras. Tua bangka, kau berani melakukan perbuatan yang tidak jujur? Bentakan tersebut bukan cuma mengejutkan si Dewa Cebol saja, bahkan segera menyadarkan kembali Sangkoan Bucing dari lamunannya dengan cepat dia berpikir. Ah ah ah, benar bukankah perbuatanmu ini sama halnya dengan menghianati perkumpulan? Tanpa terasa tubuhnya menjadi bergidik dan menggigil keras, seketika itu juga semua kemarahannya dilimpahkan kepada musuhnya. Dengan suara keras yang membentak. Tua bangka celaka, kau tak usah memikirkan yang bukan-bukan, lebih baik kita tentukan saja siapa yang lebih unggul di antara kita berdua. Si Dewa Cebol mengerti bahwa pihak lawan sudah terlanjur menjadi susat, sekalipun dinasehati juga percuma, maka tangannya segera digetarkan menciptakan selapis cahaya hijau yang segera mengurung sekujur badan Sangkoan Bucing. Sangkoan Bucing tertawa dingin, pedangnya sekali lagi melancarkan babatan ke depan. Seketika itu juga tampak panca warna yang gemerlapan menyelimuti seluruh angkasa. Seakan-akan terpengaruh oleh suatu kekuasaan yang tak berwujud, seketika itu juga ilmu pedang Taylo Sian Kiam dari si Dewa Cebol Culian Chi tak dapat dikembangkan. Malah tenaga serangan musuh bagaikan amukan ombak dasyat di tengah samudera melanda datang tiada hentinya. Berada dalam keadaan demikian, dia lantas berpikir, Sangkoan Bucing saja sudah sedemikian sukarnya. Di hadapi, entah bagaimana pula lihainya Besiao Sohsi. Perempuan cabul itu? Begitu pikirannya bercabang, cahaya pedang dari Sangkoan Bucing memancar makin dasyat, seruat, 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 secara beruntun dialancarkan beberapa buah bacokan yang memaksa jago cebol ini terdesak mundur berulang kali. Waktu itu, Hawa Napsu membunuh di dalam dada Sangkoan Bucing telah berkobar, dengan cepat dia memburu ke depan sambil menyusulkan sebuah serangan dengan jurus Huahun Im Yang, memisahkan antara Im dan Yang. Pedangnya bagaikan naga sakti yang keluar dari samudera, segera membabat ke arah pinggang lawan. Seandainya serangan ini sampai mengenai sasarannya, niscaya pinggang si Dewa Cebol akan terbabat kutung menjadi dua bagian. Akan tetapi, si Dewa Cebol adalah seorang yang sangat berpengalaman dalam menghadapi pelbagai pertarungan besar maupun kecil, cepat-cepat pedangnya disilangkan di depan dada sambil memutar badannya kencang-kencang, dalam waktu singkat serentetan tahaya hijau memancar ke depan menyambut datangnya serangan tersebut. Gerakan yang dilakukan kedua orang itu sama-sama cepatnya, begitu saling menyentuh, mereka segera berganti jurus lagi. Dewa Cebol mementak keras, pedangnya kembali menusuk dengan serangkaian serangan dasyat. Kedar juga hati sangkoan bucing menghadapi ketangguhan musuhnya, dia sama sekali tidak menyangka kalau si Dewa Cebol berhasil menghindarkan diri dari ancaman dasyatnya itu. Padahal dari 700 ilmu Housi Jitsi dia baru belajar 6 jurus belaka, dan sekarang secara beruntun dia telah menggunakan jurus-jurus kerian PTE, membuka langit menutup tanah, siankan coankun, memutar balikan putaran dunia, gisan cuhei, merontokkan bukit menyumbat samudera, guat lengsenghan, bulan dingin bintang sepi, dan huahun im yang, memisahkan antara im dan yang, lima jurus serangan, seandainya dia telah mengeluarkan jurus ke-6 yakni yang kong buciau, sinar seng surya memancar ke jagad, namun gagal menangkan lawannya, itu berarti habis sudah riwayatnya. Walaupun hatinya sedang berpikir, gerakan pedangnya sama sekali tidak berhenti. Si Dewa Cebol segera merasakan panca warna yang gemerlapan dari pedang lawan amat menyilaukan METE, sementara hawa pedangnya menyayat badan, bagaimanapun juga dia merasa serangan musuhnya kali ini sukar ditahan olehnya. Buru-buru pedangnya dirubah menjadi dua titik cahaya hijau langsung menyerang sepasang METE lawan, seandainya pinggangnya kena ditebas nanti, maka pihak lawan pun pasti akan kehilangan sepasang matanya. Waktu itu, sangkoan bucing sedang gembira karena serangannya hampir berhasil mengancam musuhnya, ia tidak menyangka kalau musuhnya bakal bertindak demikian. Dalam keadaan begini, ia tak berani melanjutkan serangannya lagi, buru-buru dia membalikan tangannya lalu mundur beberapa langkah ke belakang untuk meloloskan diri. Kendatipun demikian, di atas dada si Dewa Cebol Culian Citoh tersambar juga sehingga pakaiannya menjadi robek. Dia memang kalah, apalagi kalah di tangan seorang pemuda, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dengan wajah murung ia melompat turun dari atas panggung. Saat itulah sekulum senyuman baru menghiasi ujung bibir sangkoan bucing. Keangkuhannya pun segera pulih kembali kepada para jago yang berada di bawah panggung, dia berseru dingin. Siapa lagi yang akan datang memberi petunjuk? Mendadak dari antara kerumunan orang banyak berkumandang suara bentakan keras yang amat tak sedap didengar. Bucing anakku, kau betul-betul seorang anak yang tidak berbakti, perbuatanmu hanya merusak nama baik keluarga sangkoan saja, ayuh cepat bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Semua orang menjadi terperanjat dan mengalihkan sorot matanya ke arah mana berasalnya teriakan itu. Tampak seorang kakek kurus kering berbaju hitam bergerak dengan kecepatan tinggi, kulitnya hitam bagaikan besi, tubuhnya tinggal kulit pembungkus tulang, namun sepasang matanya memancarkan cahaya tajam yang sangat menggidikan hati. Ah ah ah, dia adalah Bwe Hoa Kiamke, Terdengar ada orang menjerit tertahan. Memang tak salah, orang ini adalah Bwe Hoa Kiamke, jago pedang bunga Bwe, sangkoan tin. Walaupun dia bewa tak aneh, namun tindak tanduk serta perbuatannya sama sekali tidak melanggar asas kebenaran. Setiap umat persilatan tahu bahwa wakil ketua pertama dari perkumpulan Kitiankah sekarang, sangkoan Bucing adalah anaknya jago tua itu. Apa akibatnya dari pertemuan antara ayah dan anak ini? Tanpa terasa semua orang mengalihkan sinar matanya ke arah mereka berdua. Mula-mula sangkoan Bucing agak tertegun, menyusul kemudian tegurnya dengan dingin. Ayah, mau apa kau kemari? Urusanku tak perlu kau campuri. Bwe Hoa Kiamke sama sekali tak menyangka kalau anaknya begitu tak berperasaan apalagi ditegur di hadapan umum, hal mana membuat kakek tersebut menjadi malu sekali. Dengan wajah membesi, dia segera melompat naik ke atas panggung, kemudian sambil menuding ke depan dan peratnya. Kau, kau anak durhaka, moga-moga disambar geledek. Apa kau bilang barusan? Ah, 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 benar, aku teringat sekarang, kau bilang aku tak usah mencampuri urusanmu. Heeh, 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 tampaknya bulungmu sudah pada tumbuh, maka tidak kau pandang sebelah mata pun terhadap bapakmu sendiri. Sangkoan Bucing segera berkerut kening, lalu katanya lagi dengan suara ketus. Tua bangka, kau sudah pikun, makin hidup makin pikun, lebih baik mampus saja cepat-cepat. Mengapa tidak kau pikirkan tempat apakah ini? Kau anggap dirimu boleh mengacau seanaknya? HMM, para huhoat, seret tua bangka celaka ini dan lempar keluar dari sini. Begitu mendengar perkataan tersebut, kontan saja paras muka BWE Hoa Kiamkek berubah hebat, sambil melotot penuh kegusaran dia berteriak keras-keras. Anak durhaka, anak celaka, kau binatang yang tidak berbakti, berani betul menyumpai bapak sendiri, laknat, kau harus dibunuh. Tidak menunggu para petugas menggelandangnya pergi dari situ, ia telah meloloskan pedangnya, kemudian sambil menciptakan tujuh kuntum bunga BWE langsung menusuk ke perut sangkoan bucing. Paras muka sangkoan bucing telah berubah menjadi hijau membesi, sambil menangkis datangnya serangan itu, serunya. Tua bangka, kau masih ketinggalan jauh sekali, kering di tengah dentingan nyaring, pedang di tangan. Sangkoan tin tahu-tahu sudah mencelap ke udara. Tak terlukiskan rasa gusar BWE Hoa Kiamkek menyaksikan kejadian itu, bentaknya. Binatang laknat, cepat bunuhlah aku. HMM, kau anggap aku tidak berani? Coba kalau tidak khawatir dibicarakan orang banyak, sedari dulu sudah kubunuh dirimu. Kenapa tanya BWE Hoa Kiamkek sangkoan tin tertegun? Kenapa mesti pakai tanya segala? Apakah tak bisa kau pikirkan dari namaku ini? Namun itu ibunya yang beri, apa sangkut pautnya? Kembali sangkoan bucing tertawa dingin. Heeh, 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 tahukah kau, apa sebabnya ibu memberi nama tersebut kepadaku? BWE Hoa Kiamkek menggeleng. Hal ini disebabkan karena sepanjang hari kau cuma tahu soal ilmu silat melulu. Teriak sangkoan bucing, kau membuatnya murung dan tak senang hati. Setiap hari dia bilang ia membencimu, sebab itu aku diberi nama bucing, tak berperasaan. BWE Hoa Kiamkek menjadi gusar sekali. Begitu ibunya, begitu anaknya, binatang, berderbah, locu harus memberi pelajaran kepadamu. Seriaya berkata dia lantas mengayunkan telapak tangannya menampar wajah pemuda itu keras-keras. Sangkoan bucing menjadi naik darah ketika wajahnya kena ditempeleng keras, sambil tertawa seram pedangnya segera digetarkan ke depan. Diiringi jeritan ngeri yang memilukan hati, ulu hati BWE Hoa Kiamkek telah tertembus pedang putranya sendiri hingga tembus ke punggungnya. Kontan saja suasana di sekitar panggung menjadi gempar. Perbuatan sangkoan bucing mencaci maki bapaknya sendiri kemudian membunuh BWE Hoa Kiamkek sangkoan tin segera menimbulkan kemarahan halayak ramai. Teriakan-teriakan segera bergema memecahkan keheningan. Bantai saja manusia laknat itu. Cincang saja bajingan yang durhaka itu hingga tubuhnya hancur berkeping. Rombongan manusia yang sedang kalap bagaikan gulungan ombak samudera menerjang keluar dari barak sebelah barat dan menerjang ke tengah panggung. Serentak para pelindung hukum dari Kitian Kau berteriak cepat, mereka segera membentuk suatu barikade yang tangguh untuk membendung datangnya para penyerbu. Sambil tertawa seram T.E. Lengkun meloloskan pula pedangnya, lalu bentaknya keras-keras. Barang siapa berani merusak peraturan yang telah ditetapkan, jangan salahkan kalau lohu akan membunuhnya di tempat. Bila berganti orang lain, mungkin saja ancaman itu akan mendatangkan hasil. Tapi orang-orang itu adalah sekelompok jago berjiwa ksatia, demi membela keadilan dan kebenaran mereka rela berkorban, tentu saja tekat mereka tak mungkin bisa dicegah oleh gertak sambal dari T.Lengkun. Tampaknya suatu pertempuran masal tak dapat dihindari lagi. Sementara itu, tokoh-tokoh utama dari kedua belah pihak telah saling menampilkan diri. Yang seorang adalah Tian Hiang Sian Su B.Leng Soat, sedangkan yang lain adalah B.S.Y.O. Soh dari Ki Tian Kau. Bagi B.Leng Soat, oleh karena Giyok Bin Sin Leong Ong It Sin yang berangkat ke Lembah In Hang Kuk untuk meminjam bola inti es belum kembali, maka dia merasa wajib untuk menenangkan para jago agar tak sampai terjatuh korban dengan percuma. Sebaliknya B.S.Y.O. Soh merasa setiap langkah yang disusunnya belum sempat dikembangkan, bila terjadi pertarungan masal, niscaya kekuatannya akan mengalami kerugian besar, hal mana tidak menguntungkan bagi usahanya untuk mencamplok dunia persilatan. Itulah sebabnya Tian Hiang Sian Su dengan pertimbangannya sendiri segera meminta kepada para jago agar tenang dan kembali ke tempatnya masing-masing. Sedangkan B.S.Y.O. Soh juga menggunakan kesempatan itu memperingatkan kepada anak muridnya agar jangan bertindak secara gegabah. Dengan demikian, suatu badai pertumpahan darah yang mengerikan pun dapat diredakan kembali. Sementara itu, Sang Koan Bucing telah menggunakan kesempatan itu untuk menetahkan orang agar menyingkirkan jenazah ayahnya B.S.Y.O. Soh Sang Koan Tin dari atas panggung, setelah itu ujarnya kepada B.S.Y.O. Soh. Kau cu, sekarang apakah pertandingan masih akan dilanjutkan? B.S.Y.O. Soh segera tertawa terkekeh-kekeh. Sang Koan Lote. Apa yang barusan terjadi tak lebih hanya sebuah selingan, lanjutkan saja. Jangan bertindak ada kepalanya tanpa ekornya. Sambil tertawa genit, dia mengerling sekejap dengan kerlingan mautnya. Sang Koan Bucing seperti memperoleh dukungan moral, dengan cepat semangatnya berkobar kembali, dia segera membungkukan badannya memberi hormat. Hamba turut perintah. Kemudian sambil berpaling ke arah barat sebelah barat, dia berseru. Secara beruntun aku telah berhasil mengalahkan si Dewa Cebol, masih ada siapa lagi yang hendak memberi petunjuk? Nadanya sinis dan sikapnya pengah sekali. Ching Ho Aloni dari Partai Ching Siape yang pertama-tama tak tahan, segera bentaknya keras. Ku kau cu, kau terlalu sombong dan tidak pandang sebelah mata pun terhadap orang lain. Baik, meski pini merasa bukan tandinganmu, ingin ku coba sampai di manakah kelihayanmu itu. Perlu diketahui, di antara ketua partai yang ada dewasa ini, kedudukan Ching Ho Aloni boleh dibilang paling tinggi, selain itu ilmu pedang Ching Ho Aki Am Hoat dari Partai Ching Sia juga terhitung ilmu pedang yang lihai. Berbicara yang sesungguhnya, di antara sekian banyak jago persilatan yang hadir dalam arna saat ini, hanya beberapa orang saja yang sanggup bertarung melawan Sang Ko An Bu Ching. Sebenarnya Tian Hyang Sian Chu Bwe Leng Soat ingin mencegah Niko itu untuk maju, tapi sebelum dia sempat buka suara, Kim Leong Lo Jin yang berada di sampingnya telah mendahului dengan suara dalam. Biarkan Loni itu maju. Betul dia memang bakal kalah, namun tak akan ada bahaya yang bakal mengancam jiwanya. Mendengar perkataan itu, Bwe Leng Soat menjadi tertegun, serunya kemudian dengan nada keheranan. Ya ya, mengapa kita harus membiarkan dia maju untuk bertarung, kalau toh akhirnya bakal kalah? Budak bodoh, kenapa kau menjadi pikun seru Kim Leong Lo Jin cepat? Kita sengaja berbuat demikian toh bertujuan untuk mengulur waktu saja. Sesudah mendengar penjelasan itu, Bwe Leng Soat menjadi sadar dan mengerti. Sementara pembicaraan masih berlangsung, Ching Ho Aloni telah melompat naik ke atas panggung Lui Tai. Jangan dilihat usianya sudah lanjut, ternyata gerakan tubuhnya masih tetap gesit dan lincah. Sangkoan Bucing segera menjurah katanya. Niko tua, kau tidak cerdik, sudah setua ini, buat apa mesti mencari penyakit buat diri sendiri? O Min Tohut, Sangkoan Sicub begitu yakin dengan kepandaian silat yang kau pelajari sedang kebetulan sekali pini juga mempunyai watak tak puas kepada orang lain, maka aku hendak menjajal sampai di manakah taraf kepandaian yang kau miliki itu. Sangkoan Bucing mengerutkan dahinya rapat-rapat, kemudian dengan agak gusar dia berseru. Kalau memang kau belum menitikan air mati sebelum melihat peti mati apa lagi yang mesti ditunggu? Hayo, loloskan pedangmu. Segulung hawa pedang yang sangat dingin segera menyambar ke depan dengan kecepatan luar biasa. Ching Ho Aloni sama sekali tidak menyangka kalau Sangkoan Bucing sama sekali tidak memakai aturan persilatan, begitu bilang menyerang lantas menyerang, tahu-tahu sekilas cahaya panca warna telah meluncur ke depan alis mati Niko tua itu. Ching Ho Aloni memang tak malu disebut sebagai seorang tokoh silat yang sempurna dalam ilmu pedang, toyanya diputar dan seret dia sudah melejit ke tengah udara dengan gerakan bangau putih meluncur ke angkasa. Menyusul kemudian dia bertekuk pinggang sambil jumpalitan, kini kepalanya berada di bawah dengan kaki di atas. Entah sedari kapan, Toya yang berada di tangannya itu telah berubah menjadi sebilah pedang panjang yang berbentuk aneh, bagaikan kilatan cahaya biang lala langsung membabat ke bawah. Setiap orang dapat melihat bahwa serangan itu dilancarkan dengan kekuatan yang mengerikan. Di bawah ancaman yang demikian dasyatnya ini, siapapun tak akan berani melayani secara gegabah. Sangkoan bucing amat terkesiap, sambil tertawa segera serunya lantang. Keparat taknya nakasi nenek Piyo juga memiliki kepandaian sedasyat ini. Sambil berkata, pedangnya disambar kembali ke depan dengan disertai kilauan cahaya panca warna yang amat menyilaukan mata. Belam, belam, belam serentak ledakan keras bergema di tengah angkasa. Tampaknya pemuda itu memang selalu berusaha untuk memaksa lawannya menerima serangan dengan keras lawan keras. Jurus Lok Siuket yang digunakan Ching Hoa Loni barusan belum pernah meleset selama ini, dia mengira sangkoan bucing tentu akan dipecundangi olehnya. Siapa tahu meskipun tiga gebrakan sudah lewat, kedua belah pihak sama-sama tetap tangguh. Tanpa terasa Ching Hoa Loni menghembuskan napas dingin, ditambah lagi tubuhnya memang masih berada di tengah udara, kini dalam keadaan hawa murninya membuyar, tak bisa disangka lagi sebuah serangan dasyat segera akan menyumbat begitu mencapai tanah. Apa yang bisa dilakukannya sekarang? Terpaksa sambil menggertak gigi dia melayang turun ke bawah. Agaknya sangkoan bucing telah memperhitungkan sampai ke situ, sepasang matanya mengawasi ke tengah udara dengan tajam. Begitu menyaksikan Ching Hoa Loni melayang turun, pedangnya segera digetarkan menusuk ke ulu hati lawan. Dengan kepandainya yang luar biasa, sergapan ini boleh dibilang mematikan. Sekalipun Ching Hoa Loni memiliki jurus serangan untuk menjaga diri, rasanya sulit juga baginya untuk meloloskan diri dari ancaman maut tersebut. Aai, habis sudah riwayatnya keluh para jago dengan perasaan pedih. Untunglah di saat yang kritis itu tampak bayangan manusia berkelebat lewat kemudian serentetan cahaya merah yang amat menyilaukan mati secara aneh memunahkan serangan mematikan tersebut. Dengan demikian Ching Hoa Loni baru berhasil meloloskan diri dari ancaman maut tersebut. Paras mukanya yang penuh berkerut itu berubah menjadi merah membara, katanya dengan pedih. Aai, tampaknya aku si nenek memang sudah tua nona BWE, tugas memusnahkan kaum iblis ini tampaknya harus diserahkan ke tangan kalian anak-anak muda. Ketika mengucapkan kata-kata tersebut, wajahnya kelihatan jauh lebih tua sepuluh tahun. Tiam Pue ujar Tian Hyang Sian Chu BWE Leng Soat kemudian. Setiap orang dapat menyaksikan betapa lihainya ilmu silat yang kau miliki, ketahuilah bila pihak lawan tidak pernah melatih ilmu Go Heng Sin Keng sertau Si Jitsi, tak nanti ia sanggup untuk menghindarkan diri dari serangan dasyatmu itu. Sekulum senyuman segera menghiasi wajah Ching Hoa Loni, katanya. Nona BWE, terima kasih atas siburanmu, Loni tak akan melupakan untuk selamanya. Selesai berkata dia lantas masukkan kembali pedangnya ke dalam tongkat, dan melayang balik ke bawah panggung. Dalam pada itu, sangkoan bucing dengan sepasang matanya yang cabul sedang mengawasi wajah Tian Hyang. Sian Chu tak berkedip, terhadap kepergian Ching Hoa Loni ternyata ia tidak menaruh perhatian sama sekali. BWE Leng Soat menjadi gusar sekali menyaksikan tingkah laku musuhnya itu, segera tegurnya. Hei, apa-apaan kau ini? Tampangmu macam belum pernah ketemu dengan koh nai-nai-mu saja. Sangkoan bucing segera menyadari akan koh hilafannya, cepat-cepat dia berkata. Nona, kau bilang apa? Sampai jumpa.